Intro Oke anak-anak Sekarang kita akan belajar KD 3.3 Yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesihatan organ pencernaan manusia Ada pun tujuan pembelajaran hari ini anak-anak Yang pertama memahami jenis gangguan organ pencernaan manusia Yang kedua memahami faktor penyebab gangguan organ pencernaan manusia Yang ketiga memahami cara mencegah kesihatan organ pencernaan manusia Nah anak-anak sekarang Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap Oke kita mulai ya Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa Semuanya mengambil sikap doa yang baik Berdoa mulai Berdoa selesai Aduh 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 Perutku sakit pak Ada apa Kok perutnya sakit Ya tadi aku makan bakso yang pedas sekali Lagi kepingin sih pak Makanya Kalau makan itu Jangan terlalu pedas Nanti sakit perut Nanti sakit perut Kalau sudah seperti itu Siapa yang merasakan Iya pak Aku Aku sakit banget nih perutku Gimana ya Berarti kamu itu terkena diari dong Jasa orang yang terkena diari itu Mengalami buang air besar Yang lebih sering dan encer dari biasanya Diari ini bisa lu berlangsung selama beberapa hari Bahkan bisa sampai berminggu-minggu Wah bahaya sekali no Ada pun Penyebab seseorang bisa mengalami diari Yang pertama Mutu dan kebersihan makanan yang buruk Yang kedua Alergi makanan Yang ketiga Seseorang itu terlalu banyak makan Makanan yang asam dan yang pedas Seperti kamu tadi Kamu banyak makan pedas Tadi kan kamu makan bakso Rasanya pedas Sekarang kamu diari Kalau kamu kena diari Kita bisa membuat sendiri loh obatnya Yaitu Dengan membuat larutan Yang terbuat dari campuran air matang Yang diberi gula dan garam Itu namanya Oralip Selain kita minum oralip Supaya kita terhindar dari diari Sebaiknya Kita sebelum makan Itu cuci tangan dulu Yang bersih Menggunakan sopun dan air mengalir Kemudian Makanan yang ada di atas meja makan Harus kita tutup Ya Anak-anak Mah itu adalah penyakit yang merang mampu Penyakit mah sering tersebabkan Karena penyakit kita tidak terakut Mampu sering terlalu makan Anak-anak Kejalanya jika kamu terkena penyakit mah Yaitu Menurut kamu itu akan terasa mual dan perih Jika terlambat makan Kita bisa mengalami penyakit mah Itu karena Kita itu makannya tidak teratur Yang kedua Jika kita selalu makan Makanannya asam dan pedas Anak-anak Supaya kita terhindar Dari penyakit mah ini Kita harus makan yang bergisi Yang kedua Kita harus tidur Dan istirahat yang cukup Apa saja sih Yang menyebabkan kita Mengalami gangguan organ pencernaan tadi Yang pertama Kola makan kita tidak teratur Kedua Kebersihan makanan dan penak makan Ketiga Jenis makanannya Yang keempat Mengunyah makanan secara tidak sempurna Ini yang paling penting untuk kita Supaya kita itu terhindar dari gangguan penyakit dan pencernaan Yang pertama Mencuci tangan Yang kedua Jangan lupa Banyak minum air putih setelah makan Yang ketiga Kalian makan dengan tenang dan kunyah makanan itu sampai halus Keempat Banyak makan makanan sayur dan dua Ingat ya Keempat hal ini Supaya kita terhindar dari penyakit atau gangguan organ pencernaan Bagaimana cara mengatasi Supaya kita terhindar dari gangguan organ pencernaan Dan bagaimana cara mengatasi Supaya kita terhindar dari gangguan organ pencernaan Terima kasih telah mengucapkan pada kalian Bagaimana kalian bisa mengatasi Menghindari gangguan organ pencernaan Supaya kita tidak memiliki penyakit tersebut Oke anak-anak Semuanya bisa Terima kasih telah mengucapkan pada kalian Karena kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini Maka dari itu kita tutup Membelajari diri dengan berdoa Semuanya mengambil sikap doa yang baik Berdoa mulai Selamat menikmati Selesai